Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ferry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikode-kode-kode titik 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 saya rekam ya saya rekam ya Bismillahirrahmanirrahim oke mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Bu Yustika Alhamdulillah baik Bu Ferry senang bisa ketemu Bu Ferry hari ini iya lupa gini ya biar suaranya keras iya Bu Yustika hari ini kita mau ngobrol apa ini ini Bu Ferry saya itu kan tahun ini baru jadi wali kelas semester ini ya semester ini saya baru jadi wali kelas dan akhir-akhir ini anak wali murid saya anak wali saya di kelas 10-12 itu ada beberapa anak yang memiliki masalah Bu Ferry jadi masalahnya adalah mereka itu jarang masuk kelas jadi tidak masuk sering tidak masuk seperti itu itu saya sebagai pertama kali jadi wali kelas itu agak ini agak sedikit takut gitu gimana sih caranya mengatasi anak-anak yang seperti itu gitu karena saya sebelumnya belum pernah mempunyai pengalaman gitu gitu Bu Ferry jadi dari permasalahan itu kira-kira Bu Yustika ini kepingin membicarakan apa tentang anak itu jadi keras Bu Yustika suara saya iya keras jadi saya inginnya itu bisa memperbaiki atau paling tidak anak itu yang tadinya sering gak masuk terus kalau setelah saya melakukan beberapa tindakan mereka itu jadi lebih sering masuk gitu itu kepinginan saya gitu ada perubahan sikap dari anak tersebut jadi ini tadi kan kurang lebih jadi kira-kira di akhir Bu Yustika adalah tentang apa tadi gimana Bu Ferry gak dengar tadi kan sudah bicara tentang topik yang lumayan panjang ini jadi harapannya Bu Yustika harapannya ini nanti maunya Bu Yustika bagaimana jadi keinginan saya saya ingin nanti saya ini bisa melakukan beberapa treatment gitu untuk anak ini yang anak yang bermasalah tadi yang tidak masuk sekolah seperti itu soalnya saya saya kan belum pernah sebelumnya menghadapi anak seperti ini gitu mungkin yang kemarin-kemarin saya menjadi guru itu cuma hanya oh anak ini gak masuk di kelas saya terus kemudian kalau misalkan minggu berikutnya dia besok maka langkah saya adalah menghubungi wali kelasnya gitu nah tapi sekarang kan posisinya saya adalah wali kelasnya gitu jadi saya pengennya itu ada langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan agar bisa anak ini tuh bisa masuk terus gitu gitu pengalaman dari Bu Yustika ini ya kira-kira kondisi yang ideal menurut Bu Yustika yang Bu Yustika inginkan seperti apa kondisi ideal yang menurut saya yang ingin saya capai yaitu inginnya anak ini tetap masuk sekolah apapun keadaannya apapun masalahnya nanti saya akan bantu untuk menyelesaikan gitu misalkan anak ini punya masalah terkait gak bisa bangun pagi gitu ya nah disitu saya ingin menganalisis dulu kenapa sih anak ini gak bisa bangun pagi seperti itu misalkan kalau malam itu ngopi sampai jam 12 gitu nah disitu nanti saya akan melihat akar permasalahannya dia itu apa gitu misalkan dia oh ngopinya sampai jam 12 maka disini harus ada peran orang tua tidak hanya peran anaknya saja seperti itu jadi harus ada kendali dari orang tuanya mengamati apakah si anak ini bisa oke boleh keluar malam sampai jam 12 seperti itu biar apa biar nanti paginya gak bangun kesiangan kalau bangun kesiangan nanti gak bisa masuk sekolah atau dia takut karena kesiangan akhirnya yaudah gak usah masuk aja kayak gitu gitu jadi pengennya ada langkah-langkah konkret agar si anak ini bisa berubah gitu ya berarti dari kejadian itu bagaimana perasaan Bu Yustika dan menurut Bu Yustika kondisi idealnya itu bagaimana kalau perasaan saya misalnya anak ini sudah berubah gitu ya Bu sikapnya sudah berubah maka saya pasti sangat senang sekali Bu berhasil mengubah perilaku anak ini yang tadinya tidak mau sekolah sekarang sudah rajin sekolah seperti itu itu perasaan saya jadi saya berharap langkah-langkah yang saya nanti lakukan itu bisa ada perubahan signifikan lah terhadap anak ini gitu karena anak ini sudah beberapa kali selain tidak masuk dia juga sudah tidak ulangan gitu pada beberapa mata pelajaran sehingga ada laporan-laporan dari guru lain kepada saya bahwa anak ini sudah beberapa kali tidak masuk di pelajarannya beliau seperti itu jadi sebetulnya kira-kira supaya anak ini tidak sering meninggalkan apa bolos ya ibaratnya dia bolos ya tidak hanya sekedar meninggalkan pelajaran jadi kira-kira sebetulnya bagaimana supaya tidak 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 jadi jadi tadi kan Bu Yustika bercerita kalau anaknya ini sering bolos tidak hanya sekedar meninggalkan pelajaran jadi kira-kira apa yang perlu Bu Yustika lakukan terhadap anak ini agar dia itu juga tidak ketinggalan pelajaran atau tugas-tugas atau ulangannya itu tadi ya Bu jadi saya akan pertama pasti akan memanggil si anak jadi saya akan berkomunikasi dulu dengan anak ini saya cari tahu kenapa dia tidak masuk nanti pada saat itu dia akan cerita penyebab dia seperti apa misalkan seperti tadi karena dia masuk kesiangan akhirnya yaudah daripada masuk kesiangan dihukum lebih baik saya mau seperti itu kalau masalahnya seperti itu maka di situ nanti saya akan menggali informasi ke orang tuanya jadi orang tuanya akan saya panggil ke sekolah melalui guru BK-nya jadi saya akan bekerjasama dengan guru BK untuk bisa mengundang orang tua dari si anak orang tuanya juga bisa tahu sikap apa sih yang harus dilakukan agar si anak ini bisa tidak terlambat lagi ke sekolah dan tetap masuk ke sekolah walaupun dia telat dia kesiangan itu gak apa-apa masuk aja Bu Yustika akan memaklumi jadi saya akan bilang kamu gak apa-apa kesiangan untuk saat ini karena memang karena sudah terbiasa kesiangan akhirnya kita latih dulu gak apa-apa kesiangan pokoknya nanti kamu harus masuk masuk sekolah dulu dan nanti lama-kelamaan dia pasti akan merubah sikapnya jadi tetap harus ada kerjasama antara kami seorang guru atau seorang wali kelas dan juga harus ada kerjasama dari muridnya sendiri dan juga dari orang tuanya agar si anak ini bisa merubah sikapnya seperti itu Bu Ferry kira-kira jumlah siswanya dari anak walinya Bu Yustika itu berapa 40 ada berapa yang seperti itu Bu Yustika 2 siswa 2 siswa yang sering seperti itu lumayan itu kira-kira dari Bu Yustika sekarang yang ingin di handle duluan yang menjadi prioritas untuk membantu tindakan anak tersebut itu bagaimana yang paling prioritas yang akan saya lakukan menggali dulu masalah yang terjadi pada anak itu kenapa kok anak ini sampai tidak masuk seperti itu itu yang pertama setelah itu kalau saya sudah tahu alasannya mereka tidak masuk misalkan karena tidak ada seragam atau karena kesiangan itu baru nanti akan saya treatment jadi bagaimana caranya biar kamu ini tidak kesiangan lagi bagaimana caranya misalkan seragam saya belum jadi ya tidak apa-apa tidak apa-apa tidak pakai seragam dulu boleh pakai seragam waktu SMP tidak perlu malu tidak perlu takut dihukum tidak perlu karena kita karena kamu adalah anak atau siswa baru jadi pasti guru-guru itu akan memaklumi kalau misalkan alasannya seperti itu gitu jadi saya akan mencari prioritas saya saat ini adalah mencari tahu dulu alasan mereka apa sering tidak masuk terus kemudian yang kedua mengkondisikan kelas jadi kondisi kelasnya itu gimana kadang kan anak gak masuk itu karena mereka gak nyaman di kelasnya seperti itu nah disitu saya cari tahu juga di kelasnya itu apakah ada yang membuli atau ada yang membuat si anak ini tidak nyaman karena support dari kelasnya itu juga membantu pasti sangat membantu si anak biar makin rajin gitu loh siswa tersebut makin rajin ke sekolah kalau misalkan teman-temannya itu mensupport dia juga gitu Bu Ferry kira-kira dari rencana Bu Yustika kira-kira ada hambatan atau tidak sepertinya akan ada hambatan pasti mungkin si anak tidak mau terbuka sama saya terus mungkin juga treatment saya kalau misalkan sekali mungkin dia masih mengulangi lagi seperti itu nah mungkin langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu tadi melibatkan guru BK dan memanggil orang tuanya kalau sampai hal tersebut tidak merubah sikap si anak ini maka saya akan melakukan home visit kepada si anak pada saat si anak itu tidak masuk gitu bersama dengan guru BK nah kalau disitu dia masih tidak berubah lagi maka selanjutnya saya akan menyerahkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan ini masukkan kepada saya dan keputusan untuk anak ini maka anak ini boleh lanjut atau bagaimana seperti itu Bu tadi panjang lebar sekali solusinya kira-kira menurut Bu Yustika dari skala 1 sampai 10 gitu kira-kira skornya berapa Bu Yustika bisa berhasil dengan cara yang Bu Yustika rencana yang Bu Yustika lakukan itu mungkin antara 7 atau 8 Bu soalnya saya juga masih belum melakukan hal tersebut jadi kalau misalkan saya pikir itu saya jadi rencana-rencana tadi saya saya wujudkan syakwa mungkin antara 7 sampai 8 lah kemudian keperhasilannya lumayan masih ada harap dari yang tadi di hambatan kira-kira untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi itu kira-kira Bu Yustika akan merancanakan aksi apa seperti yang tadi sudah saya jelaskan Bu Ferry jadi kalau misalkan ada hambatan-hambatan terkait rencana saya tadi saya sudah punya plan A saya adalah saya tangani terlebih dahulu anak ini kalau dari penangan saya belum mengubah perilaku si anak saya akan menggandeng atau bekerjasama dengan guru BK kemudian setelah menggandeng dengan guru BK jika tidak terjadi perubahan maka saya akan memanggil orang tuanya kemudian kalau tetap tidak berubah maka saya akan isip ke orang tuanya ke rumahnya terus kemudian jika tidak berubah lagi maka saya akan menyerahkan langsung ke Bapak Kepala Sekolah saya sudah melakukan beberapa step atau usaha-usaha untuk bisa mengubah si anak ini menolong si anak ini kalau memang anak ini sudah tidak bisa ditolong saya serahkan saja kepada Kepala Sekolah seperti itu kira-kira Bu Yustika membutuhkan waktu berapa lama itu satu bulan satu bulan itu masuk atau enggak masuk atau enggak tapi kalau misalkan di satu bulan itu dia sudah oke dari saya sudah cukup dia sudah masuk terus oke berarti yaudah berarti cukup tapi kalau misalkan di dalam satu bulan itu dia masih sering enggak masuk dua atau sampai empat kali enggak masuk itu baru saya melanjutkan ke plan B atau sampai bahkan ke plan D kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Yustika apa ini ukuran keberhasilan menurut saya anak ini bisa berubah jadi yang tadinya enggak mau sekolah atau sering enggak masuk jadinya dia sering masuk jadi sering masuk rajin ke sekolah mau mengikuti pembelajaran mau mengerjakan tugas seperti itu menurut saya jadi misalkan begini kan kadang anak seperti ini indikatornya nanti masuk takutnya kadang itu kan kembali lagi lah kalau dia bertemu dengan temannya biarnya kan begitu lah kira-kira komitmen Bu Yustika untuk terhadap aksi rencana aksi itu tadi supaya rencana itu berhasil terus dan dia tidak kembali lagi bagaimana cara Bu Yustika menjaga komitmen dengan anak tersebut kalau saya tetap pasti akan tetap memantau walaupun sudah berhasil maka saya akan memantau terus selama dia menjadi anak wali saya jadi saya akan tetap memantau terus kehadiran dia dan selalu berkomunikasi dengan orang tuanya jadi misalkan jika memang dia tidak masuk saya tanyakan apakah memang benar tidak masuk seperti itu kalau memang benar tidak masuk alasannya apa dan ada buktinya jadi tidak selalu kalau tidak masuk ya sudah berarti dia salah tidak seperti itu juga jadi saya tetap pantau terus si anak ini sampai dia benar-benar nanti di kelas 10 ini dia bisa memperbaiki perilakunya itu bu jadi itu tadi kuncinya adalah saya pantau terus si anak jangan sampai dia melakukan kesalahan lagi atau melakukan melakukan kegiatan ini lagi kekurangan dia ini lagi gitu supaya tidak terulang kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Yustika dan kira-kira apa yang bisa dapat membantu Bu Yustika untuk menjaga komitmen tersebut yang pasti perangkat kelas ya Bu jadi kan karena saya nggak mungkin bisa setelah di kelas untuk bisa memantau jadi pasti saya bekerja sama-sama mungkin sekretaris kelas gitu untuk kalau misalkan ada yang tidak masuk segera melaporkan ke saya itu kemudian yang kedua adalah si anak sendiri jadi tidak hanya dari saya komitmennya tetapi dari si anak ini bisa berkomitmen untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri itu terus kemudian dan juga peran orang tua itu sih yang paling penting jadi kira-kira apakah ada rencana tindak lanjut setelah dilakukan sesi coaching ini dari Bu Yustika untuk mengatasi anak-anak tersebut jadi di sesi ini saya mendapatkan ide atau mendapatkan pandangan sudah mendapatkan pandangan bahwa untuk bisa menghandle anak ini yaitu anak yang tidak masuk sering tidak masuk itu adalah saya akan harus memiliki rencana-rencana melalui rencana A, B dan juga C rencana A tadi yaitu menanyakan langsung kepada si anak kemudian kalau tidak mempan saya bekerjasama dengan guru BK untuk menyadarkan anak ini kemudian kalau tidak mempan lagi saya datangkan orang tuanya kalau tidak mempan lagi saya home visit kalau tidak mempan lagi saya langsung serahkan ke kepala sekolah seperti itu Bu iya pertanyaan terakhir Bu Yustika apa yang Bu Yustika rasakan setelah kita melakukan sesi coaching ini senang karena saya sudah mendapatkan ide-ide tadi jadi yang awalnya saya merasa belum mampu untuk bisa menyelesaikan masalah ini karena memang saya belum pernah menjadi wali kelas sekarang saya sudah tahu arah dan juga rencana apa yang harus saya lakukan untuk bisa menghandle masalah saya selama menjadi wali kelas di kelas X12 terima kasih ya Bu Ferry bisa menyadarkan saya membuat saya memiliki ide-ide seperti tadi terima kasih banyak segera selesaikan demikian semoga juga kegiatan coaching ini memberikan manfaat buat kita semua buat Bu Yustika juga buat saya karena dari pengalaman-pengalaman tadi saya rasa itu mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk saling coaching lagi di kemudian hari biar kita bisa saling berbagi saling bisa menemukan solusi permasalahan dari masalah-masalah yang kita hadapi demikian Bu Yustika terima kasih ya Bu Jari ya sama-sama saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi